Timnas Indonesia gagal meraih poin penuh maksimal saat bertandang ke Rizal Memorial Stadium Markas dari Filipina dalam lanjutan match day kedua kualifikasi Piala Dunia Group F Zona Asia. Dalam duel yang berlangsung pada selasa 21 November malam waktu Indonesia Barat, kedua tim sama-sama berambisi meraih kemenangan. Setelah di pertandingan pertama, keduanya sama-sama menelan kekalahan. Timnas Indonesia yang menantang Irak di Basra International Stadium dipaksa menyerah dengan skor telak 5-1. Sementara Filipina yang bermain di kandang sendiri harus takluk dari Vietnam 2 gol tanpa balas. Belajar dari kesalahan sebelumnya, pelatih Sintai Yong membuat rotasi pemain dan menginstruksikan skuad Garuda untuk tidak melakukan kesalahan. Meski turun dengan 5 pemain naturalisasi, namun pertandingan tidak berjalan sesuai harapan timnas Indonesia. Ada beberapa pemain yang underperform dan koordinasi di lapangan pun terlihat buruk. Di sisi lain, tuan rumah Filipina mampu bermain apik dan berhasil memanfaatkan kelemahan timnas Garuda. Alih-alih membuka skor lebih dulu, timnas Indonesia justru kebobolan di menit ke-23 lewat gol dari Patrick Rizal. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Filipina tetap tidak berubah. Di babak kedua, Sintai Yong membuat perubahan dengan memasukkan Pratama Arhan. Hasilnya, Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit ke-70 lewat Sadil Ramdhani. Menerima umpan terukur dari Ricky Kambuaya, pemain sahabat FC itu melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihalau oleh keeper Filipina. Alhasil, hingga pertandingan berakhir, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan tidak berubah. Hasil ini, membuat timnas Indonesia masih tertahan di posisi juru kunci grup F dengan 1 poin, atau kalah selisih gol dari timnas Filipina di posisi ketiga. Hasil imbang, memang tidak buruk bagi timnas Indonesia. Namun, jika melihat persaingan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, seharusnya laga ini menjadi target 3 poin pertama untuk timnas Indonesia. Mungkin, salah satu alasan timnas tidak bisa bermain maksimal, bisa disimpulkan dari komentar pelatih Sinteyong sebelum pertandingan. Timnas Indonesia harus menjalani dua laga tandang di match D1 dan match D2 di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelum laga, Sinteyong sudah menyeroti sulitnya dua laga tandang beruntun itu untuk para pemain. Menurutnya, kebugaran dan fisik pemain sangat terpengaruh. Dalam dua pertandingan terakhir, sangat jelas para pemain Indonesia sering melakukan kesalahan di lini belakang, yang kerap dieksploitasi lawan hingga berujung gol. Selain itu, kegagalan timnas Indonesia meraih poin maksimal di dua laga awal, jelas sangat berdampak pada kan squad Garuda untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, bukan berarti peluang itu tertutup. Setelah ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut pada FIFA Match Demaret 2024. Indonesia akan dua kali meladeni perlawanan timnas Vietnam baik di kandang maupun kandang. Anak Asus Sinteyong minimal harus bisa menduduki peringkat kedua di grup untuk bisa lolos ke babak tiga. Sebab, hanya juara dan runner-up grup saja yang akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia minimal harus memetik sembilan poin untuk melaju ke babak berikutnya. 6 poin bisa didapat dari dua laga kandang melawan Vietnam 21 Maret 2024 serta Filipina 11 Juni 2024. Tambahan 2 poin bagi timnas Indonesia bisa diraih lagi saat bertandang ke markas Vietnam 26 Maret 2024 serta menjamu Irak pada 6 Juni 2024. Target meraih 9 poin itu cukup realistis jika melihat perjalanan timnas Indonesia di dua laga awal. Yang pasti, Mark Locke dan kawan-kawan harus berjuang keras untuk mewujudkan mimpi melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, juara dan runner-up grup di babak kedua juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!